Intro Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Shalom dan selamat pagi untuk kita semua Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Jakobus 5 ayat 16 Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh Doa orang yang benar Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya Demikian firman Tuhan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Hidup kita diwarnai berbagai dinamika Ada keberhasilan, kegagalan, keberuntungan, kerugian, kesehatan, kelahiran, kematian, dan aneka ragam peristiwa Kita harus bangkit dan melangkahkan kaki sekalipun berat Kaku dan terseok-seok Tidak ada yang bisa terucap dari mulut ini selain mengatukkan tangan berdoa kepada Tuhan Dengan doa kita diberi kemampuan untuk mengatasi dan memenangkan setiap kesulitan Doa menolong dan menguatkan orang percaya Hingga ia dapat menjalannya dengan rasa syukur dan bergembira Mengungkapkan rasa syukur atas apa yang sudah dikerjakan Tuhan Adalah bentuk puji-pujian yang di dalamnya ada doa dan permohonan Kita sering disuguhkan dengan beragam pilihan ketika mengalami sakit atau penderitaan lainnya Pilihan yang tepat adalah Datang pada Tuhan di dalam doa dan permohonan Dan dengan iman kita kepadanya Dapat memberikan kesembuhan Orang yang menghidupi doanya akan mampu membangun hubungan yang baik dengan sesamanya Dan dalam persekutuannya dengan Tuhan Disanalah tumbuh rasa kasih dalam hal saling menolong dan mendoakan Ketika saudara kita mengalami kesusahan Sesama dapat mendoakannya di dalam imannya kepada Tuhan Kuasa doa itu sangat besar apalagi disampaikan dengan hati yang benar Tulus dan mau mengampuni Rasa benci, iri hati, dan dengki dapat menjadi penghalang atas doa kita kepada Tuhan Yakubus mengingatkan Hendaklah kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan Karena doa orang yang benar Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya Mengampuni adalah syarat mutlak untuk doa yang berkuasa Ketika kita mengampuni seseorang Sebenarnya kita sedang melepaskan dia dari tabiatnya yang berdosa Sehingga kasih karunia Tuhan akan merubah hidupnya Tetapi sebaliknya Ketika kita tidak mengampuni Maka sebenarnya kita sedang membuka roh kita Untuk dikuasai dosa yang sama Untuk bisa diampuni Kita harus mau mengakui dosa kita Ketika kita saling mengaku dosa Kita masing-masing Maka berkat dan kuasa Allah Akan dinyatakan melalui doa-doa kita Kita harus saling mendoakan Tidak hanya mendoakan kepentingan diri sendiri Tetapi juga anggota keluarga kita Saudara kita Dan orang lain juga Termasuk musuh-musuh kita Dan tempat atau negara Dimana kita tinggal Saling mengakui dosa Dan saling mendoakan Menjadikan doa kita lahir dari iman Dan menjadi doa orang yang benar Baik penatua Dan sesama anggota jemaat Serta yang menderita Sakit Bergembira Bila dengan yakin berdoa Dan didoakan Sangat besar kuasanya Elia adalah manusia biasa Sama seperti kita Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa Supaya hujan jangan turun Tiga tahun dan enam bulan Lalu berdoa pula Dan langit menurunkan hujan Dan bumi pun mengeluarkan buahnya Inilah doa Elia yang lahir dari iman Dan dengan bersungguh-sungguh Sehingga kuasa Tuhan mengabulkan doanya Tuhan Yesus berkata Tetapi aku berkata kepadamu Kasihilah musuhmu Dan berdoalah bagi mereka yang menganiai kamu Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu Doa orang yang benar Bila dengan yakin didoakan Sangat besar kuasanya Doa adalah bentuk komunikasi kita kepada Tuhan Dan sekaligus menjadi napas hidup orang percaya Dalam setiap waktu dan keadaan Kita dapat menyampaikan isi hati dan perasaan kita pada Tuhan Berserah diri dalam keterbatasan dan ketidakmampuan Menyadarkan kita bahwa Tuhan dapat melepaskan kita dari berbagai kesulitan Hidup orang percaya tidak dapat dilepaskan dari doa Sebagai napas yang dapat menghidupkan dan menumbuhkan hubungan dengan Tuhan Kualitas hidup orang percaya dapat dilihat dari kehidupan doanya Maka tetaplah bangun kehidupan doamu dengan selalu mengimani Tuhan dengan sungguh-sungguh Oleh karena itu bertekunlah dalam doa Laborare et orare Pekerjaanmu adalah ibadahmu Ora et labora Bekerjalah sambil berdoa Amin Marlah kita berdoa Allah Bapak di surga Terima kasih Tuhan Engkau mengingatkan kami pada hari ini Agar kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan Agar kami sembuh Doa orang yang benar Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya Biarlah kami Dalam segala permohonan kami Dalam segala sesuatu yang kami sampaikan di hadapan Tuhan Tuhanlah yang memberi jawab atas semua doa-doa kami Ya Bapak Untuk setiap doa yang tidak terucap Biarlah roh menolong kami untuk menyampaikan segala sesuatunya Dan kami yakin Tuhan memberi jawab atas setiap doa kami Terpujilah namamu Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia dari ala Bapak Serta persekutuan dengan roh kudus Kiranya menyertai kamu sekalian Amin Serta persekutuan dengan roh kudus 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 Serta persekutuan dengan roh kudus